Bagaimana menurut Nakama tentang One Piece chapter 959 kemarin? Chapter yang sangat nanggung sekali menurut Mimin. Bagaimana tidak? Masih banyak misteri yang membuat kita semakin penasaran tentang One Piece chapter 959 kemarin. Seperti bagaimana si Orochi bisa mengetahui rencana Kinemon dan menghancurkan akses jalan serta kapal-kapal yang nantinya akan digunakan untuk pertempuran. Selain itu, tidak tanggung-tanggung, Orochi juga menghancurkan kapal Tosenshani dengan ledakan bom yang dilakukan oleh anak buahnya. Namun, apakah Tosenshani benar-benar hancur? Rasanya tidak semudah itu, mengingat ada beberapa alasan yang mendukung jika Tosenshani tidak mudah dihancurkan begitu saja. Apalagi dilakukan oleh kuroco-nya Orochi. Nah, lalu kira-kira apa saja yang membuat Tosenshani tidak mudah dihancurkan begitu saja? Dan berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece. Dan oh iya, bagi teman-teman yang belum mengikuti giveaway 50.000 subscriber anime OP, segera ikutan. Karena hadianya sangat menarik. Alasan yang pertama adalah Bahan pembuatan kapal Tosenshani Bagi teman-teman yang belum tahu, ternyata kapal Tosenshani dibuat dengan menggunakan kayu yang bisa dibilang sangat spesial. Ya, Tosenshani dibuat dengan menggunakan kayu Adam. Nah, si pembuat kapal, yaitu Frankie, pernah menjelaskan bahwa kayu Adam merupakan kayu dengan tingkatan kayu terkuat, yang mampu menahan serangan meriah maupun ledakan. Nah, jika yang dikatakan Frankie ini benar, maka Tosenshani seharusnya tidak mudah dihancurkan begitu saja oleh tiga gifter anak buah Orochi, hanya dengan menggunakan serangan ledakan. Next, alasan yang kedua adalah Bisa bertahan saat berhadapan dengan Big Mom Sudah tahu kan bagaimana dasyatnya kekuatan salah satu Yonko yang super rakus ini? Ya, Big Mom memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Bahkan kekuatan homis pedangnya yaitu Napoleon, mampu memotong apa saja yang ada di hadapannya. Nah, saat Artswool Cake Island, Big Mom sempat mengamuk dan berusaha mencari kue pernikahan yang ada di kapal Tosenshani. Uniknya, meskipun Big Mom mengamuk sedemikian rupa, tapi kapal Tosenshani tidak banyak mengalami kerusakan. Nah, jadi jika melawan Big Mom yang merupakan seorang Yonko saja mampu bertahan, apalagi melawan ledakan receh dari anak buah Orochi. Nah, alasan yang terakhir kapal Tosenshani tidak akan hancur begitu saja adalah Karena kru bajak laut Topi Jerami memiliki ahli kapal yang jenius. Ya, Frankie merupakan seorang ahli kapal di kru bajak laut Topi Jerami. Pada One Piece chapter 959 kemarin, Frankie mampu membuat kapal begitu banyak dengan sangat mudah. Nah, Tosenshani yang diledakan oleh anak buah Orochi, kemungkinan adalah Tosenshani tiruan yang dibuat oleh Frankie untuk pengalian saja, agar rencana penyerangan tetap berhasil tanpa disadari oleh Orochi. Memang pada One Piece chapter 959 kemarin tidak diperlihatkan dengan jelas apakah Tosenshani sudah hancur. Bahkan hanya segedar serpihannya saja tidak ditunjukkan oleh Oda Sensei sedikitpun. Nah, kemungkinan ini bisa menjadi kunci bahwa sebenarnya Tosenshani masih bisa bertahan hanya dengan ledakan seperti itu. Atau mungkin ini akan menjadi kejutan yang dipersiapkan oleh Oda Sensei untuk memunculkan Jinbei kembali. Sama seperti saat Archewald Cake Island ketika kelompok bajak laut matahari menolong Tosenshani. Who is no? Mari kita nantikan saja chapter selanjutnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira bagaimana keadaan Tosenshani setelah diledakan oleh anak buah Orochi? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.